Selamat malam mbak Ya selamat datang kembali ke tanah air Pak Seteno Fanto selama anda pergi Banyak kegaduhan yang terjadi Akibat pertemuan anda dengan Donald Trump Dan saya ingin mengklarifikasinya langsung Dari anda sendiri Sebenarnya bagaimana Akhirnya anda bisa bertemu dengan Donald Trump ini Ya pertama-tama saya terima kasih Kepada Metro Dan terima kasih kepada Pak Jufri Hasan Yang telah menyampaikan Untuk bisa mengklarifikasi Tapi yang jelas bahwa Tugas saya tanggal 31 Sampai tanggal 2 Ini rapat interparlemen Kepada 158 Negara dari ketua-ketua Parlemen Indonesia Dan saya pidato menyampaikan Reformasi satu-satunya Di dalam pidato saya Di dalam Ulang tahun PBB yang 70 Adalah kita harus Mereformasi Adanya PBB secara sistemik Dan pada saat tanggal 2 Setelah saya rapat Karena saya Ada rapat yang sangat penting Adalah tanggal jam 3 Tentu saya lihat ada waktu kosong Karena Donald Trump Mengundang saya secara mendadak Dan menghubungi saya Tentu saya berpikir Tentu saya berpikir bahwa Ini saya harus saat yang tepat Untuk bisa menjelaskan Sehingga saya mengajak teman-teman Untuk bisa datang ke sana Saya waktu datang ke sana Tentu diterima di gedung Donald Trump Dan disana saya diterima jam 1 Dan Donald Trump jauh-jauh dari negara lain Untuk bisa bertemu dengan saya Tentu saya sangat menghargai Di dalam pertemuan itu Saya 30 menit Dengan sendaguro Apa saja yang dibicarakan Dalam pertemuan itu Pak Setiawna Fanto Yang pertama Pertama Donald Trump Sangat memuji Indonesia Dengan penduduk yang Penduduknya negara Islam Yang terbanyak Dan terbesar di Asia Tenggara Dan tentu saya memberikan keyakinan Karena Donald Trump ingin berinvestasi Dalam beberapa investasi properti Dengan hotel berbintang 6 Yang akan terbesar di Asia Tentu saya memberikan apresiasi yang penuh Dan saya menjamin Kepada Donald Trump Bahwa Indonesia Tentu dengan keadaan yang aman Tentram Karena ada beberapa pertanyaan Masalah peraturan-peraturan Yang ada di Indonesia Inilah yang membuat Saya apresiasi Dan saya tentu pada saat itu Sudah pamit Ingin pulang Dan setelah saya pulang ke bawah Rupanya Donald Trump Menyampaikan Ada konferensi pers Yang ada di bawah Jadi bukan kampanye Tentu setelah saya ke bawah Dan saya lihat Karena itu digedongi Donald Trump Saya mau keluar tidak bisa Karena disana sudah begitu banyaknya Para pegawai Dan juga para wartawan disana Jadi saya tidak bisa menghindar Tentu saya sebagai orang timur Sebagai adat di Indonesia Tentu saya menghargai Setelah Donald Trump Pada waktu saya di belakang dia Tetapi Saya langsung pindah Ke samping Untuk sekalian pamit Kepada Donald Trump Setelah selesai Donald Trump Beliau turun Dia saya tidak menyangka Melihat saya Langsung saya ditarik Ke podium Dan menyampaikan Bah ini adalah Ketua DPR Indonesia Dan saya katakan Yes Dan setelah itu Saya turun Donald Trump Menyampaikan beberapa hal Yang saya juga tidak tahu Tentu hal-hal ini Yang bisa saya sampaikan Tetapi ini Merupakan sesuatu hal Yang sensitif Begitu Pak Setia Apakah Anda tidak memikirkan Bahwa nanti efeknya Kedepannya akan terjadi Kegaduhan Seperti yang sekarang Terjadi ini Ya kita tentu Saya berpikiran Indonesia akan sekarang Dalam rangka Adalah kita mengejut ekonomi Kita dalam keadaan Terpuluk dengan Kondisi global Di dunia Bahwa saat sekarang Banyak PHK Harga dolar Sekarang 14.200 Dan bahkan naik Bahkan saya pada saat Ketemu Sebelum berangkat Para pengusaha Indonesia Menyampaikan Nah Ini tugas DPR Selain tugas Dari budgeting Legislasi Dan pengawasan Pemerintah Tetapi ada Tugas lain Diplomasi politik Diplomasi ekonomi Kita harus menjelaskan Bergandeng tangan Dengan pemerintah Untuk menarik investor Sebanyak bayangnya Alhamdulillah Setelah saya ketemu Donald Trump Saya diundang Oleh diaspora Yaitu Indonesian Business Council Untuk menyampaikan Berapa Mengenai ekspor Karena kita harus Ekspor Segera Setelah itu Saya kesan Sampai risiko Diundang lagi Ada dari Apple Dari Facebook Dari Trinidad Trilian Ini dia ingin Berinvestasi Bagaimana Dari situ Saya diundang Ke Washington Dalam satu hari Pagi-pagi Saya diundang Oleh para pengusaha Baik pengusaha Yaitu Coca-Cola Ada Poris Merin Ada Freeport Dan lain-lain Dan waktu Jam 11 Saya diundang Oleh Yusindo Ini Yusindo Saya diminta Bicara Mengenai Dengan Parlemen Tapi kenyataannya Menanyakan Masalah ekonomi Yang ada di Indonesia Regulasi Yang ada di Indonesia Saya beri jaminan Bahwa Indonesia Kedan aman Dan ini Presiden Pada saat Oktober Akan datang Tentu saya harus Memberikan suatu Kemudahan-kemudahan Sehingga Presiden Kesana Bisa menandatangi Beberapa proyek Yang besar Ini harus kita Mengerti bahwa Situasi Indonesia Ini harus penting Untuk keadaan Kedepan Ekonomi Harus kita Kedunjuan Perekonomian Untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia Oke Tetapi yang menarik juga Dalam Konferensi Pres tersebut Donald Trump Sempat bertanya Kepada Anda Apakah Masyarakat Indonesia Menyukai dia Dan Anda menjawabnya Yes, yes, highly Ya Seperti itu Mengapa Anda menjawab Seperti itu Pak Setia Ya saya menjawab Bahwa Yang saya jawab itu Adalah Bahwa Apakah ini Ketua DPR Republik Indonesia Saya bilang Yes Memang saya Sebagai Ketua DPR Republik Indonesia Kalau Donald Trump Menyebutkan Ini adalah Setia Novanto Blablabla Ya saya persilahkan Tentu saya maklumi Ini Memang saat sekarang Kita harus menarik Investor Sebanyak-banyaknya Bukan hanya Amerika Tetapi Jepang Dan juga Cina Dan juga Hal yang lain Karena saat sekarang Kita harus Mulai Kita berpikiran Kepada Indonesia Kedepan Jangan sampai Nanti kejadian Kayak 1998 Kita Adanya Masalah Ekonomi Yang berat Sekarang Yunani Terjadi Adanya Kelumpuan Total Nah Indonesia Waktu saya Jelaskan Yusindo Kita Merentah Memberikan Infrastruktur Yang besar Sehingga Defisit Anggaran Kita Yang ditentukan 3% Kita Masih bisa 2,1% Sehingga Perekonomian Kita bisa Kita Bertahan Oke Pak Setia Saat ini Sudah banyak Yang melaporkan Anda Ke Mahkamah Kehormatan Dewan Karena dianggap Anda Dugaan Pelanggaran Etika Seperti itu Bagaimana Komentar Anda Dan apakah Anda Merasa bahwa Anda Memang melanggar Etika Dalam hal ini Ya Saya terima kasih Kemarin Saya sudah Jelaskan Pada Jaminit Girsang Saya langsung Telepon dari Amerika Saya Jelaskan Duduk Persoalannya Saya juga Menghormati Pertama Saya menghormati MKD Karena MKD ini Pada dasarnya Sudah melakukan Pekerjaan-pekerjaan Dengan baik Jadi ini Sesuai pasal 124 Nomor 7 2014 Dan juga Dasarkan Pasal 4 Nomor 2 2015 Mengenai Tata acara MKD Tentu Ini sudah Harus dilakukan Secara profesional Namun Perlu Jangan sampai Ada intervensi Dan juga Pragmatis Untuk tujuan-tujuan Tertentu Karena semua itu Harus berdasarkan Bukti Tidak berdasarkan Adalah suatu Fitna-fitna Tertentu Karena ini Bisa merugikan Bagi semua Anggota-anggota Yang merasakan Bahwa perlunya Adanya MKD Karena ini Sebagai penguatan Daripada MKD Dan juga Penguatan Bagi lembaga DPR Lubrik Indonesia Untuk itulah Saya Begitu Menghormati Menyadari Bahwa ini Hal-hal Yang harus Dilakukan Oleh MKD Tapi tentu Harus Memperhatikan Adanya Hal-hal Yang menyangkut Masalah-masalah ini Jadi saya Merasa bahwa Pertemuan ini Pertemuan yang Biasa Jadi tidak ada Suatu kode etik Tetapi ada Suatu kewajaran Dan harus Diketahui bahwa Saya diundang Beberapa Banyak Setelah itu Saya juga Diundang oleh Senat Yang Tersohor Di sana Yaitu Orin Jack Dan juga Saya ketemu Adalah Ketua Parlemen Amerika John Banner Untuk menyampaikan Dan pertama kali Yang ditanyakan adalah Bagaimana Situasi ekonomi Di Indonesia Dengan peraturan-peraturan Yang baru Diregulasi investasi Berarti Ini memang Dengan adanya Pertemuan dengan Donald Trump Ini meluas Adanya Undangan-undangan Saya dari Para pengusaha-pengusaha Di sana Saya harus menerangkan Harus menjamin Bersama-sama Pemerintah Untuk bersama-sama Kita memperkuat Perekonomian Indonesia Baik Anda akan memenuhi Panggilan dari MKD Dan juga Terima kasih Telah bergabung Bersama kami Di Primetime News Sudah menjelaskan Bagaimana Kronologis pertemuan Anda dengan Donald Trump Dan juga Apa saja Yang sudah bicarakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih